Intro Oke selamat datang di channel saya Kembali lagi kita lanjutkan pembahasan kita Mengenai teknik kendali Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar Tentang modeling di frekuensi domain Nah saat ini kita memulai untuk belajar yang lebih expert lagi Yang lebih detail lagi Khususnya di bagian transformasi lapas Kemudian matematical modeling Nah pembahasan kali ini adalah awal dari pembahasan Untuk ke materi modeling in time domain Atau state space Jadi titik berat utama dalam pembahasan di video kali ini adalah Anda dapat memahami cara menemukan fungsi transfer Dari suatu persamaan diferensial Saya harap Anda sudah menonton video sebelumnya dan juga video pertama Buat Anda yang belum menonton di video sebelumnya silahkan Anda klik link di atas Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika Anda rasa ini bermanfaat Oke kita lanjutkan lagi di materi ini Nah mengingatkan kembali mengenai persamaan diferensial Jadi persamaan diferensial itu adalah setiap kesamaan aljabar yang mengandung diferensial atau turunan Anda sudah belajar diferensial atau turunan sejak SMA Kemudian di awal mata kuliah teknik mesin Anda juga sudah mempelajarinya di matematika teknik Jadi contoh dari persamaan diferensial yang sederhana Yang mengatur bagaimana alam semesta ini bekerja Adalah salah satunya yang kita kenal sebagai hukum Newton kedua Nah kalau kita remuskan F sama dengan M DV per DT Jadi ini adalah salah satu contoh dari persamaan diferensial Jadi hukum Newton kedua itu ditulis sebagai hubungan Antara gaya yang disimbolkan dengan F Masa disimbolkan dengan M Dan laju perubahan kecepatan atau V Dari masa tersebut Sehingga hukum Newton kedua dapat ditulis juga sebagai suatu hubungan antara tegangan Voltase atau tegangan Kemudian tahanan Atau resistance Dan laju lewatnya muatan melalui tahanan atau arus Jadi dalam listrik ya Dalam electrical itu V Voltase itu sama dengan R dikali dengan I I-nya itu diperoleh dari Turunan muatan arus listrik Jadi DQ per DT itu adalah Muatan arus listrik tiap setuan waktu Jadi laju perubahan arus listrik R kali DQ per DT Nah kemudian di persamaan diferensial Di persamaan diferensial itu ada Kita kenal sebagai persamaan diferensial biasa Dan persamaan diferensial parsial Jadi Sebetulnya Ilmu mengenai persamaan diferensial parsial itu juga sangat luas Dan Bahkan ada orang-orang yang menghabiskan Seluruh karir hidupnya hanya untuk mempelajari persamaan diferensial parsial Di sini persamaan diferensial parsial merupakan suatu kesamaan yang mengandung satu atau lebih variable tak bebas Dan dua atau lebih variable bebas Bersama-sama dengan turunan parsial dari variable tak bebas terhadap variable bebasnya Jadi dependence variable dan independence variable Jadi kalau Anda lihat disini ada dou Kalau tadi itu D kita baca ini kita baca dou Dou T per dou X sama dengan K dikali dou T per dou T kecil Nah kalau Anda perhatikan yang dimaksud dengan independent variable disini adalah T yang ini ya yang bawah yang sebagai penyebut untuk denumerator Denumerator Jadi Kalau di persamaan diferensial biasa tadi Yang variable Bebas ya Defendance variable Itu time ya T nya DT Kalau dependence variable Variable tak bebasnya itu kecepatan Sedangkan Persamaan diferensial biasa Total itu adalah kesamaan yang mengandung satu variable tak bebas atau lebih Satu variable bebas dan satu turunan atau lebih dari variable tak bebas terhadap variable bebasnya Hukum Newton kedua itu adalah contoh dari persamaan diferensial biasa Di hukum Newton kedua itu contoh dari persamaan diferensial biasa Itu M kali DV per DT Ya Untuk kecepatan itu adalah V Yang nilainya adalah Sesuai dengan T disini Karena V sama dengan V fungsi T Dan gaya F Itu adalah F fungsi T Itu merupakan variable-variable Tak bebas Dan waktu T adalah variable bebasnya Variable bebas atau Independent variable Kemudian Kita mengenal juga tentang Linearitas Sistem linear Jadi kita membahas konteksnya ini sudah masuk ke teknik kendali lagi Jadi sistem dikatakan linear itu jika mempunyai sifat Masukkan itu memhasilkan luaran Masukkannya apa? Masukkannya X1T Masukkan keluaran Y1T Kemudian masukkan X2T Masukkan keluaran Y2T Maka masukkan C1X1T Maka masukkan C1X1T Plus C2X2T Menghasilkan keluaran C1Y1T Plus C2Y2T Untuk semua pasangan Masukkan X1 fungsi T Plus X2 fungsi T Dan semua tetapan Atau konstanta C1 dan C2 Mengertian yang selanjutnya Setiap sistem adalah linear Jika hubungan masukan klorennya Dapat diuraikan oleh persamaan Differential linear Jadi sebagai berikut ini Persamaan differential linearnya Kemudian setiap sistem adalah linear Jika hubungan masukan klorennya Dapat diurikan secara Oleh suatu tools Yang kita sebut sebagai integral Dimana W fungsi T dan tau Adalah suatu fungsi Yang mewujudkan sifat-sifat fisik Dari sistem tersebut Seperti pertemuan Yang sebelumnya Di video yang sebelumnya Sudah bilang bahwasannya Sistem kendali Itu terbentuk dari Berbagai subsistem Nah subsistem tersebut Itu bisa kita remuskan Dalam bahasa matematika Dalam bentuk persamaan differential Sehingga membentuk Suatu sistem utuh Yang menjelaskan Perubahan input menjadi output Atau masukkan menjadi luaran Nah hal yang tidak kalah Pentingnya adalah Yaitu laplast transform Nah karena titik berat Di video kali ini adalah Anda dapat memahami Penggunaan laplast transform Lebih jauh Kalau di video sebelumnya kan Kita sudah bahas Tapi masih general Nah sekarang kita lihat Bagaimana cara penggunaannya Ya Sebagai disclaimer Bahwasannya Untuk memahami laplast transform Ataupun menggunakan Laplast transform ini Anda harus sudah Mengambil mata kuliah aljabar Jadi kalau Anda Tidak mengambil Mata kuliah aljabar Atau mata kuliah aljabarnya Masih Belum lulus Maka saya jamin Akan kesulitan Karena kita nanti Akan menggunakan Partial fraction Atau Pecahan parsial Dalam menyelesaikan Suatu persamaan diferensial Menggunakan Laplast transform ini Ya Jadi kalau Anda Lupa Silahkan Buka lagi Buku Karya Kastrot Kastrot Silahkan di download Di LMS Linknya sudah saya taruh sana Silahkan dipelajari Di bab Partial Fraction Karena kita akan ada Tugas Yang Cara mengerjakannya Itu ada di Bab tersebut Jadi Anda harus belajar Itu Ini adalah Salah satu contoh Yang pertama Jadi bagaimana Pengoperasian Laplast transform Tersebut dilakukan Oke Di sisi kiri Anda perhatikan Ini adalah soal Soal Dan juga Pembahasan Kemudian di sisi kanan Ini adalah Tabel dari Laplast transform Jadi tabel dari Laplast transform Anda perhatikan Di sini Kita diminta Untuk mencari Solusi Solusinya adalah Kita diminta Untuk mencari X fungsi T Dari persamaan Kita tulis Laplast X fungsi T Sama dengan XS Sehingga kita dapat L X dot Jadi X dot ini adalah DX per DT X dot itu DX per DT Jadi kalau ada Variable Di atasnya Kemudian ada Tanda Dua titik Atau satu titik Itu artinya Dia diturunkan terhadap Waktu Jadi ini Tulisannya Bisa kita Tulis sebagai D kuadrat X Per DT kuadrat Jadi ini Turunan kedua D kuadrat X Per DT kuadrat Plus 3 X Ini 3 X dot 3 DX per DT Plus 2 X Sama dengan 0 Anda lihat di sini Jadi bentuk Bentuk turunan ini Itu Match dengan Transform yang Lapas yang mana Jadi kan kalau Turunan kedua kan ini Yang poin ke delapan ini Di identik bentuknya kan Anda perhatikan di sini S kuadrat X S Di sini S kuadrat F S Di sini Di sisi kiri Min S X 0 Di sini Min S F Di sini 0 Kemudian Min X X dot 0 di sini juga Bentuknya itu Kita pakai Sesuai tabelnya Jadi disesuaikan Dengan persamaan Diferensialnya Begitu juga Yang Laplace X dot Atau DX per DT Sama ya Jadi analog Bentuknya ini Kemudian Persamaan Diferensial Yang seperti ini Tadi Itu akan berubah Menjadi Di dalam Domain Laplace Jadi ini Taruh di sini Kemudian Tambah 3 kali Ini 3 kali ini Tambah 2 XS FT Laplace Jadi FS Di sini 2X Berarti jadi 2XS Kemudian Anda Perhatikan Di sini Ada Initial Condition Di sini Anda Perhatikan X 0 X 0 Sama dengan A X dot Sama dengan B Nah ini Kita Substitusikan Syarat Ini ke dalam Oke Maka X 0 Jadi A S Kemudian Di sini X dot Jadi B Diganti Setelah itu Kita Teranakan Jadi bentuk Seperti ini Dipindah Ruaskan AS Pindah ke kanan Jadi yang semula negatif Jadi positif Minus B Di ruas kiri negatif Pindah ke ruas tangan Jadi positif Minus Minus 3A Jadi negatif K Positif Karena Pindah Luas Kemudian Kita bisa pecah Ini Sehingga Mengagalkan X S Atau ini inputnya X S itu sama dengan AS Plus B Plus 3A Per S Kuadrat Plus 3S Plus 2 Nah kemudian S kuadrat Plus 3S Plus 2 Dengan aljabar Kita faktorkan Menjadi S Plus 1 Dan S Plus 2 Nah betul Seperti ini Ini di Ubah jadi Bentuk 2A plus B Per S Plus 1 Minus A plus B Per S Plus 2 Seperti itu Jadi kalau Anda Hitung ini Anda Lakukan operasi aljabar Di sini Hasilnya akan sama dengan Ini Kemudian ini kan Masih dalam bentuk Domain Laplace Masih berada di Domain Laplace Masih X S Nah kita ingin Ubah dia menjadi X T Berarti kita Lakukan inverse Laplace Ya Inverse dari X S Nah inverse dari X S Itu merupakan inverse Dari masing-masing Pecahan parsial Yang ada di Domain S Di inverse Di inversekan Kemudian kita Peroleh Endingnya Adalah Fungsi dari X X fungsi T Fungsi X terhadap Waktu Maka kita Maka kita dapat Memperoleh Solusi dari Persamaan Diferensial Yang ada Di soal ini Kemudian Ini adalah Contoh dari Pengoperasian Laplace transform Ya Contoh kedua Diberi Permasalahan Kali ini ada Saratnya Sarat batasnya Di X 0 sama dengan 0 X dot sama dengan 0 Untuk X dot nya Di 0 Nah Anda perhatikan disini Disini adalah Konstanta Contohnya sebelumnya disini Konstantanya 0 Disini ada konstantanya Ada nilainya Di 3 Nah perhatikan Jadi disini Contohnya Laplace Dari Konstanta Adalah Konstanta itu Per S Nah disini 3 Maka Laplace nya adalah 3 per S Nah disini Sebelah kiri Sama dengan Contoh sebelumnya Kemudian kita Selesaikan ini Dengan Menyederhanakan Bentuknya Lalu Membuat Solusi Dari Persamaan Diferensial Ini dengan Cara mengubahnya Ke dalam Domain S Lalu menghitung Secara aljabar Kenapa kita harus Ubah ke dalam Domain S Karena kalau kita Tidak ubah Kita tidak bisa Menghitung ini Secara aljabar Ini akan sangat sulit Untuk mencari XT nya Jadi ketika Kita sudah ubah Ini menjadi XT Menjadi XS Kita bisa Cari Dengan menggunakan Aturan 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 Aljabar Yang sederhana Seperti itu Solusi yang diperoleh Ini adalah Fungsi Jadi kita mencari Fungsi Yang tidak diketahui Dalam suatu Persamaan Diferensial Nah karena kita Sudah menemukan Fungsinya Artinya apa Kita bisa Mengetahui Watak dari Sistem Ingat Bahwasannya Kalau di dalam Suatu sistem Itu tersusun Dari banyak Subsistem 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 tersebut Itu memiliki Karakter yang Dibahasakan Dalam bahasa Matematika Dalam bentuk Persamaan Diferensial Nah karena kita Sudah menyelesaikan Persamaan Diferensial Dari sistemnya Nah otomatis Kita sudah Menemukan Bagaimana Prosesor Di sistem itu Bagaimana Cari sistem tersebut Memproses Masukkan Dan menghasilkan Luaran Jadi inilah Dalam bentuk Bahasa Matematika Inilah yang Memproses Informasi Input Menjadi Output Contoh lagi Yang ketiga Jadi Contoh yang ketiga Ini kita sudah Diberi Suatu Suatu Bilangan Pecahan Dalam Domain S Dan kita Diminta Untuk mencari Inverse Inverse Dari Lapas Transform Nah artinya Apa Artinya Jadi kita sudah Sudah memperoleh Data setengah jalan Jadi kita tinggal Menghitung Menghitung ini Menghitung ini Menggunakan Aljabar Yaitu Partial Fraction Sehingga kita Kita peroleh Partial Fraction Kemudian dari Partial Fraction Tersebut Masing-masing Kita Inverse Laplace Transformkan DFS Ketemu Ya Jadi ini Sudah Bentuk Yang awal Mulanya S Pangkat 4 Plus 2 S Pangkat 3 Plus 3 S Kwadrat Plus 4 S Plus 5 Per S Ini Itu Nilainya S S Kwadrat Plus S Plus 2 S Plus 5 Per S S S 1 Ya Nah Dimana Disini A1 Sama Dengan 2 S Plus 5 Per S Plus 1 A2 Sama Dengan 2 S Per S Ini Untuk Ini S sama Dengan 0 Sama Dengan 5 S Sama Dengan Min 1 Sama Dengan Min 3 Nah Ini Bagaimana Cara Bisa Dapat Ini Itu Ada Di Bukunya Kak Astrod Jadi Silahkan Anda Buka Ya Buku Castrod Debug Partial Fraction Itu Sebenernya Ini Sudah Diajarkan Di Pelajaran Aljabar Kemudian Kita Bisa Memperoleh S 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 Kita Dapat Nilai Ini Jadi Ini Kita Pakai Untuk Mencari Nilai A1 Dan A2 Nilai A1 Dan A2 Kita Cari Diperoleh A1 Sama dengan 5 Dan A2 Sama dengan Minas 3 Nah Kemudian Dari Bentuk Laplace Ini Kita Inverse Kan Menggunakan Inverse Laplace Kita Lihat Dari Tabel S Kuadrat S Kuadrat Itu Ternyata Bentuknya Match Dengan Yang mana Kita Cari Disini Jadi Yang Dilihat Laplace Dulu Ya Laplace Dulu Kemudian Sisi Dari Fungsi Di Domain T Kalau Laplace Dilihat Dulu Kan Berarti Kita Mengidentifikasi Fungsi Di Domain S Terlebih Seperti Itu Nah Sebelum Kita Bahas Lebih Lanjut Mengenai Modeling Matematical Modeling Di Domain Waktu Atau Time Domain Itu Disebut Juga Sebagai State Space Method Nah Ada Baiknya Anda Pelajari Anda Buka Di Buku Yang Sudah Tersedia Di LMS Bukunya S Nise Dan Buku Ogata Jadi Supaya Anda Tidak Missing Link Tidak Bingung Jadi Percuma Saya Jelaskan Tapi Anda Tidak Baca Bukunya Saya Harapkan Anda Bisa Baca Bukunya Di Sini Anda Perhatikan Ada A B C Dan D Jadi A B C Dan D Ini Anda Perhatikan Di Sini Adalah Dalam Bentuk Matrix Nanti Kalau Anda Baca Di Buku Tersebut Anda Kan Tau Definisi Dari State Vector Itu Apa Definisi Dari State Variable Space Kemudian State Vector Ya Dan Lain Sebagainya Jadi Ini adalah Persamaan Untuk Sistem State Space Nah Sebelum Kita Masuk Ke Sini Kalau Anda Belum Bisa Menghitung Atau Mengoperasikan Lapas Transform Itu Percuma Karena Di Pembahasan Untuk State Space Modeling Di Domain Waktu Itu Akan Menggunakan Ini Semua Akan Menggunakan Lapas Transform Kemudian Partial Fraction Method Dan Inverse Inverse Laplace Transform Jadi Silahkan Anda Pelajari Kembali Laplace Transform Dan Metode Untuk Menghitung Atau Menyelesaikan Bersamaan Diferensial Oke Sekian Dulu Untuk Materi Di Video Ini Kalau Terlalu Panjang Nanti Saya Yakin Tidak Kondusif Jadi Semoga Bermanfaat Dan Silahkan Anda Terus Belajar Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Di Video Berikutnya Kita Akan Membahas Lagi Mengenai State Space Modeling Kemudian Kita Masuk Ke Time Response Jadi Silahkan Anda Persiapkan Diri Sebaik Baiknya Setelah Itu Kita Akan Adakan Tugas Ya Maupun Quiz Jadi Selamat Belajar Dan Tetap Semangat Di Tengah Pandemi Ini Semoga Ilmu yang Anda Peroleh Jadi Berkah Dan Bermanfaat Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Semoga Bermanfaat